Kita ke informasi selanjutnya, Fada Indi dan Pemirsa dari Kota Surabaya. Terjerat judi online, seorang mantan karyawan di sebuah minimarket di Surabaya, Jawa Timur, nekat mengaku sebagai manajer operasional dan mengakses seluruh dana yang ada di kasir. CAS, terekam jelas di kamera pengawas atau CCTV melakukan pencurian uang kasir sebuah minimarket di kawasan pacar kembang Surabaya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang merupakan mantan karyawan minimarket tersebut berpura-pura sebagai manajer area. Pelaku memerintahkan pegawai minimarket termasuk kasir untuk bersih-bersih dan merapikan barang. Saat itulah ia menggasak uang kasir sebesar 11 juta rupiah. Pelaku nekat melakukan pencurian karena terdesak bermain judi online. Demikian Fahda Indi dan juga pemirsa dua informasi dari wilayah TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke Fahda Indi di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Goldi Gumilang mengabarkan dari Biro Surabaya Jawa Timur dan juga sebelumnya ada Wanasari dari Biro TV One Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rakan-rakan.